Hai semua jumpa lagi kali ini aku akan mengolah tempe jadi cemilan yang enak mau tahu cara buat dan bahan-bahannya saksikan terus video ini sampai selesai disini aku punya satu papan tempe kita bagi dua pakai setengahnya saja harga satu papan tempe ini 5.000 rupiah jadi kita pakai 2500 aja kita potong kecil-kecil kemudian masukkan tempenya ke dalam cuper untuk dihaluskan sisihkan dulu tempenya ambil kurang lebih 7 batang daun bawang bisa lebih atau kurang sesuai selera aja potong kecil-kecil daun bawangnya sisihkan dulu daun bawangnya ambil tempe yang tadi kita potong-potong tambahkan satu butir bawang putih kemudian haluskan tidak perlu terlalu halus ya kalau enggak punya cuper bisa dihaluskan secara manual selanjutnya siapkan wadah yang agak besar kemudian isi dengan 150 gram terigu atau kurang lebih 10 sendok makan kemudian masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi tambahkan satu butir tempur telur lalu masukkan tempe yang sudah dihaluskan tadi kemudian tambahkan satu sendok teh garam satu sendok teh gula pasir setengah sendok teh kaldu bubuk dan kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk aduk sebentar hingga tercampur lalu tambahkan kurang lebih satu gelas air atau setara dengan 200 ml tambahinnya secara bertahap aja ya aduk hingga tercampur dengan rata selanjutnya tuang minyak yang agak banyak ke dalam wajan lalu tunggu sampai minyaknya panas siapkan cetakan bakwan lalu panaskan sebentar dalam minyak cetakannya ini diameter kurang lebih 5 cm lalu isi secukupnya dengan adonan agar rasanya lebih mantap tambahkan sedikit hebi diatasnya agak ditekan ya supaya kalau digoreng hebinya nggak lepas lakukan hal yang sama sampai wajan penggorengannya penuh sesuaikan dengan banyaknya minyak ya jangan terlalu kepenuhan biar bauan tempenya bisa mengembang dan empuk saat menggoreng jangan terlalu sering dibolak-balik ya agar bawannya tidak terlalu menyerap minyak setelah bakwan kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang angkat dan tiriskan nah bakwan tempenya sudah jadi biar rasanya makin mantap dimakannya dicocolin di sambal disini aku pakai sambal terasi instan ditambah dengan sedikit bonori atau rumput laut rasanya mantul banget oh iya ini jadinya kurang lebih 20 pieces tergantung banyak sedikitnya tadi saat mencetak ya sekian dulu video kali ini semoga suka dan bermanfaat jangan lupa di subscribe tekan tanda loncengnya like dan tinggalkan komentarnya ya sampai jumpa di video selanjutnya daaah